Sekelompok mahasiswa asal Papua yang sedang berunjuk rasa di kota Kupang di persekusi Ormas. Polda NTT akan menindak tegas oknum anggota Ormas yang terekam melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa. Aksi persekusi dan penganiayaan oleh sekelompok Ormas terhadap aliansi mahasiswa Papua di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur viral di media sosial. Upaya memubar paksa aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh Ormas Garuda. Dan Garda Plobamora dengan alasan masih berduka dengan meninggalnya anggota BRIMOB NTT di Papua yang ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Saat sejumlah anggota Ormas mendatangi mahasiswa Papua mulai terjadi perdebatan. Ada juga anggota Ormas yang memukul dan menendang masa aksi. Pihak kepolisian yang berada di lokasi berusaha melarai dan berhasil membawa lari mahasiswa dengan mobil dalmas. Polda NTT mengatakan menendak tegas anggota Ormas yang terlibat. Ada sekitar 5 orang yang sifatnya interogasi awal pada saat itu karena LP belum ada. Waktu hari Sabtu malam diperiksa, setelah diperiksa dimasilahkan kembali. Kemudian rupanya Polresta itu yang membuat LP, jadi LP-nya dari Polresta. Nah nanti LP dari Polresta ini akan dilimpahkan ke Polda. Jadi akan ditangani oleh Deep Restring Pum Polda NTT. 5 orang oknum anggota Ormas yang terlibat akan dipanggil untuk diperiksa lebih lanjut oleh Polda NTT. Karena sudah ada laporan korban di Polresta Kupang Kota. Yuffeni Tano melaporkan untuk NET. Banjir bandang dan longsor akibatkan belasan rumah rusak dan 11 orang dinyatakan hilang. Informasinya usaha jeda tetap di Fakta Terkini. Terima kasih telah menonton!